Hai selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betulin speaker ini terima kasih atas kesempatan kali ini disini kita kembali memperbaiki sebuah headset TWS w1 yang produk dari cokike dan sini kita kembali akan memperbaikinya disini kawan-kawan dan kondisi dari TWS ini disini ini rusak atau tidak bisa mengecas Nah kita akan keluarkan TWS ini dari dalam box-nya nah seperti inilah isi dalamnya kita keluarkan sini ada kabel USB cas iphone-nya dan ada buku petunjuknya disini nah jadi inilah tadi TWS-nya kita akan cek disini kawan-kawan nah pada saat kita sudah buka disini TWS ini keadaannya mati total dan tidak bisa menyala sama sekali Nah kita keluarkan disini dan kita coba tekan disini ada tombol nah disini sudah kita tekan dan tetapi lampu indikator tidak ada menyala sama sekali dan kita pasang kembali airpon TWS ini kedalam dan kita akan coba sambil cas disini nah disini kita tunggu disini kawan-kawan beberapa saat supaya kita sambil cas disini apakah nanti TWS ini bisa menyimpan atau mengisi baterainya dan sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini sampai selesai silakan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini sudah kita keluarkan kembali dan kita coba kita hidupkan tadi earpon TWS W1 ini tidak bisa menyala juga dan kita akan cek kondisi dari isi dalam baterainya ini nah kita buka disini nah disini sudah kita buka dan kita cek kondisi baterainya masih bagus disini nah secara fisik masih awet atau belum bocor nah kita tutup kembali dan kita buka yang sebelahnya ini nah disini juga kita cek fisiknya masih bagus dan belum bocor dan kita tutup kembali nah disini setelah kita cas dan kita cek disini lampu indikatornya menyala pada saat kita hubungkan kabel casenya tetapi pada saat kita lepaskan disini masih mati total kawan-kawan dan tidak bisa mengisi nah disini kita akan buka kita congkel disini menggunakan pinset di bagian samping ini nah kita buka seperti ini kawan-kawan dan hati-hati supaya tidak sompel atau lecet nah disini sudah nampak isi dalam dari tempat pengisiannya ini dan kita cek baterainya ini nah disini baterainya ini ukuran 250 mha nah kita cek juga sudah gembung dan disini juga ada tanda korosi atau sudah ada cairan yang keluar dari baterainya ini sehingga tidak bisa lagi baterainya ini digunakan makanya tidak bisa di cas nah kita akan lepaskan disini baterainya ini nah disini sudah kita sediakan untuk baterai yang akan penggantinya nah disini juga kita ambil dari TWS yang sama dan kita cek masih menyala disini TWS ini atau pengisiannya ini nah kita akan lepaskan kita ambil baterainya ini dan kita lepaskan solderannya nah selanjutnya kita akan langsung pasang baterainya ini ini dan kita copot terlebih dahulu baterai yang lama ini atau yang sudah rusak ini nah inilah tadi baterai yang rusak tadi dan kita akan pasang yang masih kondisi oke nih nah kita pastikan disini positif dan negatifnya tidak terbalik dan positif disini warna biru dan negatif warna eh maaf maaf positif warna merah dan negatif warna biru nah kita coba pasang disini kawan-kawan kita cek apakah sudah bisa menyala dan kita tekan disini nah disini lampu untuk pengisiannya sudah menyala tetapi TWS ini masih belum ada lampunya nah itu masih karena baterainya sangat terlalu drop sehingga lampu indikatornya masih belum hidup nanti perlahan-lahan sesudah tegangannya sudah masuk dan dia akan menyala nanti lampu indikatornya kawan-kawan warna merah nah disini kita langsung tutup dan kita pastikan nah disini indikator warna merahnya sudah menyala perlahan nah itu menandakan bahwa baterainya sudah mulai mengisi nah disini kita tunggu kawan-kawan dan kita sambil cas wadah pengisiannya ini nah disini masih sebelah yang menyala mungkin yang sebelahnya tadi sangat drop sehingga butuh waktu agak lama untuk pengecasannya nah disini sudah nampak kawan-kawan lampu indikatornya sudah menyala dua-duanya pada TWS ini nah disini sudah mulai mengisi baterainya nah kita cek nanti pada saat kita angkat disini dia harus sudah menyala nah disini pada saat kita angkat lampu indikatornya sudah mengisi dan sudah bisa menyala TWS ini kita akan coba cari kode bluetoothnya nah disini sudah muncul TWS-W1 dan kita sambungkan nah disini sudah langsung terhubung kawan-kawan nah kita akan tes nanti fungsi dari touchscreennya kita play musik nanti dan buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara mengatasi TWS yang tidak bisa mengisi nah semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini kita tes satu persatu TWSnya dan suaranya juga sudah keluar nah disini kita cek kembali touchscreennya boleh kalian lihat di layar HP ini dan disini sudah berganti dari play menjadi pause nah disini kita sambungkan juga pada pengisiannya sudah langsung menyala nah jadi seperti itulah HCTWS yang sudah mengisi dengan normal dan sudah bisa menyimpan dan kita cek juga lampu indikator pada wadah pengisiannya ini disini memang karena warnanya putih agak kurang jelas dan semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati